Assalamualaikum Masak ikan yang seger dan sedap lagi Langsung aja siapin Disini aku pakai ikan bandang Boleh diganti ikan apa aja ya Misalnya ikan kembung atau ikan yang lainnya Oke langsung aja dipotong Sesuai dengan selera Disini aku pakai pisau set dari ID.Live Yang super tajam full stainless Dan pastinya bagus banget ya teman-teman Oke Ini dipotong jadi 3 aja Karena bandengnya juga gak terlalu gede Lanjut panaskan minyak Taburi dengan tepung beras atau tepung terigu Biar nanti minyaknya gak muncrat-muncrat ya Lanjut goreng ikan bandengnya Sampai kering kecoklatan Atau boleh sengah mateng ya Sesuaikan aja dengan selera Nah untuk wajahnya Disini aku pakai Wokukware dari ID.Live Yang tipe IL 28WK ya Ini yang tila yang ke teknologi Jerman Panasnya cepat merata banget Dan pastinya Ini tuh diameternya 28 cm Jadi lumayan gede Ini ada tutupnya ya teman-teman Tutupnya bisa diberdirin Tapi disini aku pakai tutup Ini ikannya udah agak garing Jadi kita bisa angkat Dan tiriskan dulu ya Ikan bandeng ini wangi banget teman-teman Kalau digoreng sampai garing kayak gini Oke lanjut Potong-potong ada mentimun Sebelumnya dikupas dulu ya teman-teman Untuk mentimunnya bisa diganti dengan timun kray ya Lebih enak sih Lebih renyah Kalau timun sih Agak lembek Tapi gak masalah untuk rasa sih sama Dan pastinya sama sehatnya ya Disini pas ada timun kecil-kecil Jadi aku pakai timun yang kecil-kecil kayak gini Lanjut dipotong-potong timunnya ya Seperti ini Oke kita sisikan dulu Lanjut kita haluskan bumbunya Ada kemiri 3 butir udah disangrai Lalu ada jahe Satu potong Kemudian cabai rawitnya 6 buah aja Untuk bawang putihnya Disini aku pakai 3 siung Jatuh ya Gak apa-apa Belum 5 menit Kita masukin aja Kemudian ada asam matang Satu kepal kecil Terasi Satu potong kecil juga Udah dibakar ya Lanjut Untuk bawang merahnya Disini aku pakai 8 siung Kemudian untuk cabai merahnya Aku pakai 5 buah Punyit bubuk Setengah sendok teh Gula pasir Satu sendok teh Garam Satu sendok teh Dan kaldu jamurnya Satu sendok teh Lanjut tambahkan air Dan kita akan proses Sampai halus ya Oh iya Untuk choppernya sendiri Disini aku pakai Chopper blender Dari IDLIF Yang tipe IL 219S Ini Cupnya ada 2 Kecil 700 ml Dan yang besar 1 liter setengah Langsung aja Kita tumis bumbunya Sampai wangi ya Tambahkan lengkuas Yang udah digeprek Satu potong aja Untuk spatula Aku juga pakai Dari IDLIF Ini spatula set Isinya super lengkap Dan banyak banget Untuk linknya Bisa lihat Di deskripsi ya Kemudian kita Tambahkan air Secukupnya aja Untuk kuahnya Disini aku pakai 1 liter ya Lanjut dimasak Sampai mendidih Ini asli Seger banget Ya teman-teman Seger dan So worth Banget pokoknya Tambahkan ikan Yang udah kita Goreng tadi Oke dimasukin Semuanya Dimasak Sampai bumbunya Meresap Terakhir Kita bisa Tambahkan Mentimun ya Dimasak Sebentar aja Untuk mentimunnya Biar gak Lonyot ya Asli ini super seger Banget loh Teman-teman Apalagi Pas cuaca Panas Kayak gini Menu ini Beneran Nagih Banget pokoknya Ikannya Super gurih Dan sedep Banget Apalagi Kuahnya Beneran deh Oke Bandeng kuah asam Yang enak Banget Siap Untuk disajikan Asli ini Beneran Seger Banget Dan enak Banget Cobain deh Pasti Nagih Oke Setelah matang Kita boleh Angkat Dan Sajikan Sajikan oke sangat gampang banget cara masak menu hari ini semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua terima kasih kunjungannya